Bipanian, top 3 balik lagi di hari Selasa dengan berita-berita terpopuler setiap harinya untuk menemani kamu. Untuk kamu yang belum subscribe ke channel kita, cepetan bisa subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Bipa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan segera mengungkapkan tersangka baru terkait kasus IKTP. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo saat dihubungi wartawan Selasa 2 Juli 2019. Menurut Agus, tersangka baru dari kasus IKTP ini dari unsur pengusaha dan birokrat. Untuk jumlahnya sendiri, kemungkinan besar lebih dari 2 orang. KPK menegaskan tidak akan berhenti usai penahanan Markus Nari, anggota DPRRT yang ditahan KPK awal April 2019 kemarin. KPK menunggu masih ada pelaku lain yang harus diproses atau dimintai petanggung jawaban secara hukum dalam kasus IKTP. Rencananya, pengungkapan tersangka baru IKTP ini akan diumumkan minggu depan. Seperti diketahui, kasus ini sudah bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi. Beberapa tersangka sudah menjadi terdakwa dan dijatuhi fonis dari Hakim, salah satunya mantan Ketua DPR, Setia Novanto. Wah, makin jelas nih siapa-siapa aja yang terkait kasus IKTP. Untuk KPK, semangat terus berantas korupsi di Indonesia. Nunggak listrik 6 bulan, lampu di bawah jalo LRT Palembang, Sumatera Selatan di putus PLN. Lampu jalan di bawah LRT Palembang dalam beberapa hari terakhir tampak tidak menyala. Hal ini ternyata karena adanya tunggakan listrik dari pemerintah kota Palembang. Menurut pihak PT PLN Sumatera Selatan, tagihan listrik yang belum dibayar mencapai 6 bulan. Karena itu, pemadaman listrik terpaksa dilakukan. Ketika ditanya berapa besar tunggakan tersebut, KUMAS PT PLN UNIT Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Bakri, mengungkapkan Pemkot Palembang belum membayar sebesar Rp189 juta. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Palembang, Erwaning Madehi, jika lampu jalan tersebut masih menjadi wewenang waskita karya dan belum diserahkan ke pemerintah kota Palembang. Sedangkan Kepala Proyek LRT Palembang, Mas Yudi Jauhari, enggan untuk memberi komentar dan meminta hal tersebut ditanyakan ke pejabat pembuat komitmen. Hah? LRT menunggu ke listrik? Ayolah, infrastruktur udah keren kayak gini. Kenapa kena masalah resmi kayak gitu? Direktur utama PT Garuda Indonesia, yaitu Ari Askara, dicopot dan diperiksa KPPU terkait kasus dugaan rangkap jabatan. Ari diketahui saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama Disipiling Indonesia dan Serwijaya R. Menurut Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragi, dugaan pelanggaran rangkap jabatan memang ada dan apabila terbukti, Ari bisa didenda dengan kisaran Rp1 miliar hingga Rp25 miliar. Usai diperiksa, Ari mengatakan posisi rangkap jabatan yang ia pegang saat ini sudah sesuai dengan aturan. Ia juga menambahkan posisi rangkap jabatannya itu didasari atas kepentingan untuk menyelamatkan aset negara. Nantinya tak hanya Ari saja yang akan dipiksa, KPPU juga meminta penjelasan dari beberapa pihak seperti Menteri DUMN Rini Simarno. Rangkap jabatan, terus kena deda miliaran rupiah. Wah, cuman gantar dong. Bukannya gimana? Coba dong tips, film, komen. Oke, akhirnya selesai juga FIFA Top 3 hari ini. Untuk kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di FIFA.co.id dan nonton video FIFA yang keren di flixfifa.co.id juga. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel kita, cepetan di subscribe, like, share, and comment video ini. Pastinya FIFA.co.id number one is coming. Bye-bye.